Pada saat pertama kali Kita menangkap satu orang yang menerima barang Kita langsung untuk kelentetan daripada jaringan Karena bukan satu orang menurut keterangan daripada yang kita tangkap awal Saya dari Pak Kampungan Keras Bogot Saya mau minta tolong mau ngecek posisi di sini Kita dulu Tentukin aja Awalnya dia tidak mengatuhi bahwa dia adalah si A Kita cek nomor telfonnya dan saya misko dan itu adalah orang Nomor kedua mengatakan dia tidak tahu keberadaan orang ketiga Kita juga tidak kalah-hakal Makanya kita seperti biasa Kita cari profilnya kembali Dan alhamdulillah dari petunjuk daripada orang-orang sekitar mereka rumah mereka Kita bisa menemukan Ternyata mereka ada bertetangga Bungkas sangkut kemana-mana Mana yang bungkas sangkut kemana-mana Mau maaf? Mual mana yang bungkas? Mual mana yang bungkas? Mual mana yang bungkas? Kamu tadi pagi baru telepon s**t, kita tahu semua lho. Ayo, yang benar, yang benar. Mereka bertangga dan dia tidak mau untuk mengatakan hal yang sesungguhnya. Tetapi ada hal yang harus kita buat. Ambil nomor tiga, kemudian nomor empat, dan selanjutnya adalah nomor yang kelima. Tadi waktu pagi tadi, dengan perjalanan kita mengurai tabir paket yang kita terima tadi, dia tidak berdiri sendiri, tetapi ada beberapa orang. Nah, salah satunya adalah ini, temannya dia. Dengan kondisi seperti ini, dan tempat dia pekerja begini adalah kamuflase, kalau dia adalah jaringan daripada narkoba. Kita amankan, dan kita akan mencoba untuk mencari jaringannya kembali. Dia mendorong kita untuk ke satu ketempat titik, dan dapatlah kita posisi yang kedua. Terima kasih. Masih dengan perasaan ketakutan, dia tidak mau mengkhianati teman kecilnya, dia mendorong kita untuk ke satu ketempat titik, dan dapatlah kita posisi yang kedua. Ini, yang ada listrik yang nyara itu. Jadi pada awalnya kita sudah melakukan suatu etikat baik. Kita ketok, kemudian tidak ada jawaban. Tapi karena saya tidak mau kehilangan, saya perintakan anggota untuk hajar. Belakang, belakang, belakang. Hei, hei. Hei. Sudah itu. Puntan pak, saya dari Polres Bogor, saya kasar sarkoba, ada RT-nya gak pak? Gimana RT-nya pak? Bisa minta tolong panggilin? Dan kita bisa ambil tersangkanya tersebut, karena orang ini adalah jari ringan dari R, residivis, yang tidak bisa kita main-main. Udah itu, KTP-nya mana? Pagi nih, Puntan, kita ribut. Saya kasar narkoba, AKP Uni, Polres Bogor. Ini kami tangkap tentang masalah ganja. Bisa saya ketemu dengan RT-nya? Di bawah, RT. Bisa tolong dicariin kan? Saya pasti akan memperkenalkan diri saya, supaya orang tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Di bawah itu rumahnya, di bawah dekatnya. Di bawah situ? Iya. Saya tunggu di depan situ deh. Kita mendapatkan informasi dari yang kita tangkap yang ketiga. Kita masih berupaya sampai kita mencari dalam top one. Kita mendapatkan informasi dari yang kita tangkap yang ketiga. Kita gerak cepat. Di bawah, di bawah, di bawah. Di bawah. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Di sini kan? Kita mapping semuanya, kita tepung semuanya. Karena memberi modal itu adalah orang yang sangat luar biasa, takutnya adalah hal-hal yang lain. Kasian mereka sebagai pekerja. Masuk ke sana. Selamat datang. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Assalamualaikum. Yesus. Oh, siapa? Siapa pak? Ada apa ini pak? Apa? Siapa pak? Saya mau nangkep *** tentang masalah jajah. Anda, kamu ***. Tidak, diam. Tidak, diam. Sahabat-sahabat, nggak apa-apa, tenang, tenang. 21 puluh dari Lampung, inilah yang memesannya. Saya kemudian berbahasa kepada keluarganya, keluarganya merasa tidak mungkin suaminya seperti itu. Karena memang narkotika itu tidak mungkin dia berbicara kepada istrinya atau ibunya. Bahwasannya kerjaan saya kayak gini loh. Lihat dulu, saya cek dulu. Bisa saya lancerponnya, Bapak mana? Bapak mana, Bapak mana? Bapak mana di mana? Pak? Sabu yang kemarin kamu ambilnya sekolah. Bukan sekolah, mau buka sama saya. Di mana? Bukan sama saya. Di mana? Sama siapa? Bukan sama siapa. Bukan sama siapa. Bukan sama siapa. Halo. Pada saat di situ, bukan berarti saya yang menjelekan dia posisi kepada keluarganya, tidak. Tetapi dia harus benar-benar mengatakan secara jujur. Kamu 250 kilo kamu sudah kamu buat. Kamu jalan enggak-enggak. Semuanya sudah saya dapat malam ini. Sekarang saya minta tunjukin rumah. Ya, tunjukin di depan istri kamu, lihat. Perbuatan kamu itu semua. Itulah pembelajaran hidupnya mereka. Yang harus mereka betul-betul untuk melihat. Dalam pekerjaan itu yang kita korbankan adalah keluarga. Dalam pekerjaan itu adalah yang dikorbankan adalah nama baik. Ibu nanti ke kantor aja. Saya Tersat Kokobak, Pulas Bogor. Nama saya AKP Yunus. Ibu nanti ke kantor aja. Sudah santai? Sudah santai? Sudah santai? Sudah baik. Nah, sekarang gini. Istri kamu tidak tahu pekerjaan kamu apa. Sekarang saya minta. Untuk menolong kamu sekarang, di depan istri kamu. Lihat istri kamu. Lihat semua pelogak kamu. Daripada kamu seperti ini. Kita naikkan ke atas. Yang ada BB yang lumayan. Oke? Bisa? Bisa. Deal? Hari ini juga kita jalan. Yang ke posisi keempat, yang sebagai pemodel sudah kita ambil. Kemudian dia akan memberikan kepada temannya yang selama ini sebagai kepercayaan. Terima kasih tahu ini. Saya tahu pun bocor ini. Mau ngejemput. Mau ngejemput ini. Mau ngejemput dia nih. Bocor ini. Siapa? Ini siapa? Bukan itu, mas. Ini siapa namanya? Dia mau jemput, kata jemput istrimu. Ada apa? Ada apa? Saya tanya tadi. Ya, saudara, Pak. Kalau orang sudah tertangga, Pak. Si *** ketewak. Kalau orang sudah tertangga, mereka tidak akan mau untuk mengakui. Iya, saya salah. Nggak akan mau. Tetapi mereka beralibi, beralibi, beralibi. Nah. Nge-si *** dimana? Ayo. Saudara-saudara itu. Barang bukti ayawa. Tadi sama emes dulu. Yo, pan-panide. Kenapa penerbakan saudara itu? Dimana? 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 Pada rumah, asli. Dimana? Dimana? Oke, tak ada, ayo. Pak, ayo. Pak, ayo. Pak, ayo. Apa-pada hanya setelah ada kepas itu, Bersih airan-airan. Eh, tak jelas. Mereka ngomong di tewa. Ayah barang bukti. Nah, hubungan mana, kita? Lo, Pak, suruh. Ngambil jahat. Nah, lo. Lah, benar hubungannya. Ngambil jahat. Kerana di bejahat. Baru sana jemani, nah lo. Kita tanggap, Pak. Ya Allah, ya. Rupi. Nggak nanti. RT-nya mana? Ya? RT-nya mana? Mereka kan ada jaringan. Pada sewaktu kita berada di TKP, itu mereka sudah tembus di situ. Bahwa setelah terjadi penangkapan. Orang yang ini pada datang pada saat terjadinya kita ngambil yang pemilik modal itu. Ya, betul, Pak. Ya, setelah itu, Pak. Ya Allah, ya Allah. Orang anak tetangga, Pak. Orang anak tetangga, Pak. Orang anak tetangga, Pak. Ya, hari-hari. Maksudnya keadaan rumah hak buat orang. Rumah hak, rumah hak. Amin. Dari orang emangnya kikis. Mereka anak kabur, kan? Gitu. Amin. Iya, Pak. Bersih keadaan rumah hak. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, Pak. Seorang emangnya sukuk kikian, kuru kikian kewanan, Pak. Pak. Itu secara tidak langsung adalah bukan hanya satu orang, tetapi berapa banyak orang yang sudah melakukan dalam organisasinya mereka. Sumpah demi Allah, Pak.